Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Dikisahkan ada seorang kakek tua yang hidup dalam kemisinan Terkadang dalam sehari ia menahan lapar Karena tidak adanya makanan Sementara di tempat yang lain Baginda Raja baru saja mengangkat dua orang untuk dijadikan menteri yang baru Pada dasarnya mereka berdua bukanlah orang yang terpelajar Bukan pula orang yang tahu tentang hukum Ada pun diangkatnya mereka jadi menteri Atas dasar permintaan penasehat istana Penasehat istana ini telah disuap agar mereka berdua diangkat menjadi menteri Suatu ketika ketika kakek tua yang miskin tadi tak kuasa menahan laparnya Yang sudah beberapa hari tidak makan Maka pergilah ia ke warung untuk sekedar minta makanan Setibanya disana ternyata si pemilik warung tidak ada di tempatnya Karena sudah sangat kelaparan Ia mengambil salah satu roti dan memakannya di tempat itu juga Begitu si pemilik warung datang Kakek tersebut langsung ditangkap Dan dilaporkan kepada Baginda Raja Atas dakwaan kasus pencurian Baginda Raja pun bingung harus bagaimana memutuskan kasus ini Kalau sampai di penjara Kakek itu sudah terlalu tua Tapi kalau dibewaskan Dia telah melakukan tindak kejahatan Kemudian kedua menteri yang baru diangkat dimintai pendapatnya Bagaimana menurut kalian? Tanya Baginda Raja Menteri pertama menjawab Walaupun dia kakek yang sudah tua Dia harus tetap dihukum Paduka harus tegas Dan menurutku Hukuman yang pantas adalah Panggang dia hidup-hidup Sebagai contoh kepada masyarakat Supaya jangan ada lagi yang berani mencuri Baginda Raja agak kurang sependapat Ia pun kemudian bertanya kepada menteri yang kedua Kalau menurutmu Hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu? Menteri kedua menjawab Di cincang-cincang saja tubuhnya Biar jadi pelajaran Dan kasus pencurian pasti tidak akan terulang Usulam menteri kedua ini juga membuat Baginda Raja kurang sependapat Tak berselang lama Datanglah Abu Nawas ke istana Kebetulan sekali kau datang Abu Nawas Aku ingin dengar pendapatmu Tentang kasus yang aku hadapi ini Kata Baginda Raja Kemudian Baginda Raja memberitahu Tentang kasus yang dihadapi kakek tua itu Baginda Raja juga memberitahu Tentang pendapat kedua menterinya yang baru Sontak saja Abu Nawas geram mendengarnya Ia pun menatap tajam ke arah dua menteri tersebut Ketahuilah Patuka Kedua menteri ini bukanlah orang yang terpelajar Mereka juga tidak tahu soal hukum Menteri pertama pasti dulunya penjual roti Yang dia tahu cuma panggang-memanggang Makanya ia menyarankan hukuman panggang Sedangkan menteri yang kedua Pasti dulunya penjual daging Yang dia tahu cuma cincang-mencincang Makanya ia menyarankan hukuman cincang Jelas Abu Nawas Lalu menurutmu hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu? Tanya Baginda Raja Cukupi kebutuhan hidupnya Keadaan miskinyalah yang memaksanya melakukan tindakan ini Paduka juga harus bertanggung jawab Karena ada rakyatnya yang sampai tidak makan berhari-hari Jawab Abu Nawas Baginda Raja pun tersentak Dan menyadari atas kesalahannya Berkat usulan Abu Nawas Kakek tua itu dibebaskan Dan dijamin kebutuhan hidupnya Sementara kedua menteri yang baru tersebut Saat itu juga dipecat dari jabatannya Kisah selanjutnya Dikisahkan ada seorang bernama Ilham Ali Mudin Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal Ahli siasat perang, jago negosiasi, dan juga kaya raya Tapi karir berperangnya terhenti setelah mengalami kelumpuan Saat memimpin perang melawan Bizantium Tidak berselang lama Anak istrinya juga ikut terbunuh Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara Sang jenderal ini hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuan Naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik Melainkan adu kekuatan pikiran Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang Tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad Untuk itulah Dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya Sampai hari ini Sudah seratus orang yang lebih yang dia tantang Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada tiga Tapi yang unik dari permainan ini Apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua Tetapi gagal menjawab pertanyaan ketiga Maka semua hadiahnya menjadi gugur Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal Aku kesal dengan sang jenderal yang lumpuh itu Kata seseorang kepada kawannya Pertanyaan pertama dan kedua Berhasil aku jawab dengan benar Tapi pas pertanyaan ketiga Dia tanya Siapakah malaikat yang menyiksa manusia Langsung saja aku jawab malaikat malik Eh dia bilang jawabanku itu katanya salah Loh bukannya jawabanku itu benar Tanya kawannya heran Ah kamu juga salah Aku kira kamu pintar Yang benar itu malaikat zabaniyah Malaikat malikan hanya penjaga neraka Timpal orang tersebut kepada kawannya Suatu hari datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya Ia menerima tantangan sang jenderal Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya Namun seperti tamu-tamu yang lainnya Pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal Karena kesal dan kecewa Pemuda itu pun berkata Wahai jenderal Apakah Tuhan berani menantang Abu Nawas? Wah ide bagus itu Sampaikan kepada Abu Nawas Saya menantang dia Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas Dan menyampaikan tantangan tebat dari sang jenderal Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya Bisa dibilang kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan Itu karena mengingat reputasi Abu Nawas adalah pujangan yang cerdik Dan mempunyai seribu satu akal Oleh karenanya Sang jenderal sangat berhati-hati Dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan Esok harinya Datanglah Abu Nawas ke rumah sang jenderal Silakan masuk Abu Nawas Sambut sang jenderal kepada Abu Nawas Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istiwawannya itu Setelah selesai makan dan minum Sang jenderal tanpa basa-basi Mengutarakan niatnya Begini Abu Nawas Saya ada tiga pertanyaan untuk kamu Kalau kamu bisa menjawabnya Dan ini khusus untuk kamu Hadiahnya akan saya tambah dua kali lipat Bukan seratus ribu dirham Tetapi dua ratus ribu dirham Abu Nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal Namun ada syaratnya Abu Nawas Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku Sebagai hukumannya Kamu harus berbidato di depan umum Kalau aku adalah orang yang paling pintar di kota Baghdad Ucap sang jenderal kepada Abu Nawas Tanpa menunggu lama Abu Nawas langsung mengiakan tawaran sang jenderal Baiklah Abu Nawas Sekarang kita mulai saja Sahut sang jenderal Tapi sebelumnya Tutup matamu dengan kain ini Dan engkau Harus menggendongku Karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat Maka dengan mata tertutup kain Abu Nawas menggendong sang jenderal Kemudian Sang jenderal mengajak Abu Nawas Ke tempat peternakan unta miliknya Dimana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain Berhenti Abu Nawas Kata sang jenderal Pertanyaan pertama Katakan apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Ini gila Mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup Pikir Abu Nawas Tapi dengan cekatan Abu Nawas langsung menjawab Di depan saya ada pertanakan unta Tuan jenderal Sang jenderal pun kaget Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu Padahal pertanakan untanya tidak pernah dimasuki oleh orang lain Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan Sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas Satu jam kemudian Sang jenderal berkata Berhenti Abu Nawas Sekarang Katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Sejenak Abu Nawas berpikir Ia pun lalu menjawabnya Di depan saya ada sungai Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun Jawab Abu Nawas Sang jenderal kembali dibuatnya kaget Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat Dia pasti mempunyai ilmu sihir Pikir sang jenderal Dua pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar Ujar sang jenderal Mari kita lanjutkan perjalanan Untuk pertanyaan terakhir Ajak sang jenderal Sang jenderal kemudian menonton Abu Nawas melewati gurun Hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah-tengah padang pasir Berhenti Abu Nawas Sekarang Katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Abu Nawas tidak langsung menjawab Ia berkonsentrasi penuh Kemudian Pelan-pelan dia menjawab Di depan saya Ada wanita telanjang Tuan jenderal Sang jenderal pun kaget bukan main Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas dengan mata tertutup Sesuai kesapa katanya Akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana Dan disaksikan oleh baginda raja dan masyarakat Tapi sebelum memberikan hadiahnya Sang jenderal berbitato menceritakan pengalaman mereka berdua Wahai Abu Nawas Saya masih penasaran Bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku Sedangkan kedua matamu tertutup kain Tanya sang jenderal Itu mudah saja tuan jenderal Jawab Abu Nawas Ketika tuan mengajukan pertanyaan pertama Kaki saya menginjak kotoran unta Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta Baginda raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas Sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala Lalu dengan pertanyaan kedua Bagaimana kamu bisa menjawab dengan tepat? Danya sang jenderal Abu Nawas kembali menjawab Meskipun mata saya tertutup Tapi telinga saya bisa mendengar Adanya suara air mengalir Dan burung puyuh yang berkicau Burung puyuh hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun Sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai Lagi-lagi Baginda raja tersenyum Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas Baiklah, semua jawabannya itu masuk akal Tapi kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga? Tanya sang jenderal penasaran Dengan entengnya Abu Nawas menjawab Itu sangat mudah sekali tuan Saat tuan menyuruh saya berhenti Tiba-tiba saja saya merasakan ular tuan bergerak-gerak di punggung saya Nut-nutan tuan jenderal Jawab Abu Nawas sambil menahan tawa Dari situlah saya bisa mengetahui Kalau di depan saya ada wanita telanjang Sepontan saja Baginda raja ikut tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu Kisah selanjutnya Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda raja ke istana Sejenak Abu Nawas pun berpikir Bagaimana cara agar dirinya dipanggil ke istana oleh Baginda raja Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan Baginda raja Tetapi karena punti-punti penghasilnya sudah mulai kosong Sebab hadiah dari Baginda raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini Kondisi rumah tangga yang demikian Tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja Pikir Abu Nawas Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari berbagai cara Agar dipanggil ke istana oleh Baginda raja Lama berpikir tiba-tiba hujan turun yang begitu derasnya Sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya Dalam keadaan yang basah kuyuk Abu Nawas berpikir Bukankah hujan adalah rahmat Kenapa aku harus lari menghindarinya Dari situlah Abu Nawas mendapatkan ide Agar dipanggil Baginda raja ke istana Maka keesokan harinya Abu Nawas langsung menjalankan aksinya Supaya bisa segera dipanggil oleh Baginda raja Abu Nawas pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian Lalu berkata seperti orang yang beraliran sesat Wahai umat manusia Saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak Dan suka kepada yang fitnah Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah Ujar Abu Nawas berkali-kali Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat Sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut Dia memang gemar bersikap jenaka Hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas Maka ulah Abu Nawas tersebut langsung diadukan ke Baginda raja Mendengar pengaduan para warga Baginda raja pun menjadi geram Dan memerintahkan para jurid untuk segera menangkap Abu Nawas Setibanya Abu Nawas di istana Baginda raja langsung membentaknya Dengan sangat keras dengan penuh amarah Kamu sudah murtad Abu Nawas Perkataanmu bukan lagi lelucon Dan ini tidak bisa lagi dibiarkan Kamu harus masuk penjara Kata Baginda raja kepada Abu Nawas Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan Kesalahannya kepada Baginda raja Memangnya salah saya apa Baginda raja? Kata Abu Nawas pura-pura bertanya Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan Bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran Malah kamu menyukai yang fitnah Belum lagi kamu mengatakan Kamu mengaku lebih kaya dari Allah Kamu bilang begitu kan? Kata Baginda raja sambil marah Abu Nawas pun tidak banyak bicara Dia langsung mengakui perbuatannya tersebut Kemudian Baginda raja bertanya kembali Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau? Tanya Baginda raja lagi Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda raja Ah saya kira Baginda raja juga seperti saya Baginda pasti membenci perkara yang hak Kata Abu Nawas Kemudian sang raja pun menjadi tambah marah Dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar Selanjutnya Abu Nawas menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut Jangan marah dulu wahai paduka yang mulia Dengarkan dulu keterangan saya Kata Abu Nawas Keterangan apa lagi yang engkau jelaskan? Sebagai seorang muslim aku membela Dan bukan membenci perkara yang hak Kamu harus tahu itu Ujar Baginda raja Kemudian Abu Nawas mulai berkata Sambil menjelaskan maksudnya kepada Baginda raja Begini paduka yang mulia Setiap ada orang yang membacakan talgin Saya selalu mendengar Bahwa mati itu hak Dan neraka itu hak Nah siapakah orangnya yang tidak membenci mati Dan neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku? Kata Abu Nawas Akhirnya Baginda raja pun langsung terdiam Ketika mendengar penjelasan itu dari Abu Nawas Sembari berkata seperti ini Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah? Tanya Baginda lagi ingin tahu Kemudian Abu Nawas kembali menjawab Dengan jawaban yang membuat Baginda raja terkejut Bukan hanya saya saja Baginda Tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah Kata Abu Nawas Baginda barangkali lupa Bahwa di dalam Al-Quran disebutkan Harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak Seperti halnya saya Benar begitu Pak Tukai yang mulia? Lanjut Abu Nawas Baginda raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas Dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi Kemudian Baginda raja bertanya kembali kepada Abu Nawas Lalu bagaimana dengan pernyataanmu yang mengaku lebih kaya daripada Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan? Kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya Kata Baginda raja kepada Abu Nawas Kemudian Abu Nawas kembali menjawab pertanyaan Dan dilontarkan Baginda raja Anak adalah kekayaan Baginda pasti tahu itu Sedangkan Allah tidak mempunyai anak Saya mempunyai anak Berarti saya lebih kaya daripada Allah Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan Kata Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda raja Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam Sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya Kamu memang benar Abu Nawas Tapi Aba Maksubnu berkata seperti itu di tengah pasar Hingga membuat keonaran Tanya Baginda raja kepada Abu Nawas Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut di pasar Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada yang mulia Karena hanya inilah satu-satunya cara Agar hamba bisa bertemu yang mulia Jujar Abu Nawas Kemudian Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas Tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya Agar mendapat hadiah Kata Abu Nawas cengengesan Suasana yang tadinya tegang Kemudian menjadi penuh gelak tawa Dan Baginda raja pun berkata seperti ini Abu Nawas, Abu Nawas Ada-ada saja kamu Kata Baginda raja Baginda raja pun akhirnya sadar Bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana Kemudian Baginda raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas sambil berkata seperti ini Kalau kamu butuh apa-apa Langsung saja datang ke sini Bilang padaku apa yang kamu butuhkan Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi Kata Baginda raja Kemudian Abu Nawas meminta maaf kepada Baginda raja Lalu pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari Baginda raja Kisah selanjutnya Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa Karena dipimpin oleh raja yang bijaksana Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil Suatu hari raja merasa jenuh Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya Tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri Siapapun boleh menjadi raja Mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun Maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara Yang dihuni ribuan hewan buas Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar Justru merupakan suatu keberuntungan Namun syarat kedua, membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja Dan menerima dua syarat tersebut Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa Yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja Karena selama ini ia hidup pas-pasan Diangkatlah dia menjadi raja Dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian Membuatnya tidak bisa menikmati semua itu Tiga bulan pertama, dia mulai gelisah Karena umurnya tinggal sembilan bulan lagi Tiga bulan kedua, ia makin tidak tenang makan Tidur pun tidak nyenyak Tiga bulan ketiga, dia mulai menisali keputusannya menjadi raja Tiga bulan terakhir, si pemuda makin stres berat Karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi Dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan Ketika masa jabatnya sebagai raja sudah berakhir Lalu dibuanglah dia ke hutan belentara Tidak butuh waktu lama Terdengar kabar ke seluruh negeri Jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja Diangkatlah pemuda ketua ini menjadi seorang raja Tiga bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta Karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi Tiga bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja Suatu hari, Abu Nawas mampir ke negeri tersebut Dengan tujuan menemui sahabat lamanya Yang kebetulan merupakan penduduk di sana Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya Di setelah-setelah obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu Ia kini hidup miskin, tinggal di kubuk kecil rewet, hanya seorang diri Mana istrimu? Tanya Abu Nawas Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku Jawab sahabat Ya sudah yang sabar ya Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat Jangan lupa berdoa kepada Allah Agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu Tutur Abu Nawas Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah Balas sahabatnya Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi, kenapa belum keluar? Jalatuk Abu Nawas Maaf Abu Nawas Aku sudah tidak punya apa-apa Aku sendiri, kadang sehari makan, kadang tidak Ujar sahabatnya Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan Tanya Abu Nawas Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan Tapi belum juga dapat Mungkin belum rezekiku Jawab sang sahabat Kalau mau negasi sebenarnya aku bisa Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya Tapi itu hanya sementara Setelah itu aku mati di terkam binatang buas di hutan belantara Kata sahabatnya melanjutkan Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya Mendengar sayembara tersebut Abu Nawas sudah diam sejenak Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang semerlang Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu Sekarang juga antaran aku kehadapan rajamu Aku mau mendaftar menjadi raja Ucap Abu Nawas Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas Itu sama saja bunuh diri Cegah sahabatnya Sudahlah Turuti saja perkataanku Timpal Abu Nawas Maka diantarlah Abu Nawas ke istana Untuk menemui sang raja Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja Maaf Tuan Raja Hamba Abu Nawas dari negeri seberang Ingin mendaftar menjadi raja Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan Ucap Abu Nawas Oh tentu saja boleh Siapapun dipersilakan menjadi raja Tapi ada dua syarat yang harus dijalani Ujar sang raja Hamba siap batukai yang melihat Tapi hamba minta satu permintaan Izinkan sahabat hamba ini Menjadi pengawal pribadi hamba Kata pun Nawas sambil menunjuk sahabatnya Yang berdiri di sampingnya Oh silakan saja Saat menjadi raja selama setahun Kau berhak atas segala sesuatunya Termasuk mengatur semua prajurit kerajaan Beserta para menteri Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir Sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara Timpan sang raja Sahabat Abu Nawas ini pun kaget Dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi Membuat masyarakat penasaran Sebagian menertawakan kebodohan tersebut Sementara yang lain merasa ibadah dan kasian Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja Dan diberi segala kemewahan Serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja Ternyata berbeda dengan tua pemuda sebelumnya Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja Tiga bulan pertama Abu Nawas memerintah ribuan prajurit Untuk membabat habis hutan belantara Dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain Sebagai raja tentu perintahnya harus dipatuhi Setelah tiga bulan berlalu Hutan belantara tempat ia akan dibuang Kini menjadi tanah kosong yang siap huni Tiga bulan kedua Abu Nawas memerintahkan para arsitek Membuat istana megah untuk dirinya Tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai Abu Nawas bisa membangun apa saja Termasuk membangun istana di tanah Yang dulunya adalah hutan belantara Dalam jangka waktu tiga bulan Berdirilah istana megah dan kokoh Tiga bulan ketiga Abu Nawas memerintahkan para prajurit Membawakan harta dan perabotan Dikirim ke istana Yang baru saja dibangunnya Tiga bulan terakhir Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat Siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya Akan dibuatkan rumah Dan diberi modal uang untuk berdagang Kesempatan tersebut tidak disiasakan warga Ratusan orang mendaftarkan diri Untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas Selama tiga bulan terakhir Tempat yang tadinya hutan belantara Kini berubah menjadi pemukungan penduduk Bahkan disana Abu Nawas mempunyai istana Dengan dipenuhi harta kekayaan Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas Sebagai raja Sesuai perjanjian Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara Yang kini sudah menjadi pemukungan penduduk Sesampainya disana Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya Ini semua untukmu Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya Tapi jangan lupa bersedekah Utur Abu Nawas Sahabatnya itu terkejut bukan main Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh